Ini lihat ya, wassalah guys Kampung Arca, kampung Arca Sedih guys, lihat jalan kampung Arca Salah satu tanjakan neraka ini di kampung Arca Ini lihat ya, wow asfalnya habis guys Ngeri, ngeri, ngeri Wadidaw Wassalah Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita sedang berada di perbatasan Antara Bogor dan Cianjur Nah ini Kabupaten Bogor Di belakang kita Kabupaten Cianjur guys Ini ya, Cianjur Jago Nah kemarin ada yang nanya Bang, apakah tanjakan yang di perbatasan udah dibenahi? Ternyata belum guys, ini baru kayaknya di tambel-tambel sama warga ya Nah di video kali ini kita mau Explore ya Dari perbatasan Bogor dan Cianjur ini Kita mau lihat jalan ada di kampung Eh, Desa Arca Kurang lebih kayak gitu guys Nah ini sedang diperbaikin ya Bismillahirrahmanirrahim Lari-lari guys Jadi tanjakannya cukup lumayan Jelek juga ya Nah inilah guys, Kabupaten Bogor Jadi jalannya kayak gini Masih Berlobang-lobang ya Kalau dilihat Apalagi kalau hujan ini Oke guys, buat kalian yang baru bergabung Atau mengeklik video ini Selamat datang di channel Youtube Heru Bakmal Kalau kalian suka silahkan kalian subscribe Silahkan kalian share ke media sosial yang kalian punya Barangkali bermanfaat dan berguna Kali ini kita explore Desa Arca Yang jalannya pokoknya wadidaw guys Ini bisa kalian lihat ya Mulai dari perbatasan Kabupaten Cianjur Sudah mulai terlihat ya Dari tanjakannya Wadidaw Apalagi kalau hujan saya yakin licin Nih lihat ya jalannya Bukan main guys Rusak ini Jadi seperti kampung yang tertinggal Berbanding terbalik banget ya Dengan Corcoran yang ada di ujung jalan ini Bagus Ini contohnya ya Mobil melambat Karena luar biasa nih guys Jalannya rusak parah Kita kurang tahu Apakah ada rencana pengecoran ya Dalam waktu Dekat Hitungan Satu bulan, dua bulan ke depan Tapi intinya seperti ini Yang kita lintasi ya Jadi jalannya tuh Amuradul Padahal ini Desa penghasil Sayuran guys Di Desa Arca Oh pokoknya wadidaw banget dah Gak tahu kapan ya Bakal segera dicor Tapi kalau dilihat Kasian guys Lihat jalannya Seperti lagunya Kusplus Nah ini ya Tuh SDN Arca Jadi sekolah negeri Arca ya Kecamatan Sukamakmur Jadi ini Masuk kampung Arca guys Jadi sorry Bukan desa ya Kampung Arca Jadi kita coba Mereview Melihat situasi Jalan yang buruk banget Di kampung Arca ini Entah kenapa Belum ada niat Untuk dicor ya Kita kurang tahu yang jelasnya Ini nanti ada Tanjakan yang pokoknya Menurut saya itu Ngeri dah Adanya di atas ini nanti ya Ini biasanya Di kampung Arca ini Di sebelah kanan Menjadi spot Foto selfie disini nih Disini ya Tuh lihat ke bawah Pokoknya mantep banget dah Tuh ya Tuh disana itu udah masuk Cianjur guys Tadi kita dari sana Oke lanjut lagi ya Di Kampung Arca yang Menurut saya sangat Memilukan jalannya Padahal nanggung banget ya Di ujung jalan ini Sudah dicor Bahkan bagus banget Tapi lucu aja gitu Menurut saya Ini lihat ya Lobang parah Ini padahal disini banyak Bandar-bandar sayur Ini lihat ya Wah Solo guys Kampung Arca Kampung Arca Sedih guys Lihat Jalan Kampung Arca Lihat ya Kayak gini Lobangnya Ini padahal hujan Udah berhenti Berapa hari ya Tengah mau nanya Kira-kira Kira-kira Ada rencana Mau dicor Nggak jalan ini Kok jelek banget ya Iya Tete orang sini Orang sini Betul Itu kebawahnya Ciberun sedikit lagi Iya Padahal Nanggung ya Nah itu dia Saya setiap lewat sini Penasaran Tete Padahal nanggung banget Gitu Iya Padahal dikit lagi Jadi padahal Tete ini kan Orang asli sini Ya Iya Nah itu dia ya Apa pengaruh Karena katanya Bakal ada Buat jalan baru Di atas itu ya Terganggu disitu ya Oh betul Betul Baru cuma dibuat jalan doang ya Nggak diterusin Iya Bener Nah itu dia Makanya setiap saya lewat sini Itu saya penasaran Kenapa nih Kampung Arca Kok jalannya jelek banget Gitu Padahal kalau di tiktok Katanya bagus Yang bagusnya aja Betul Setuju Itu dia Kalau di tiktok Yang bagus Yang di share doang Kampung Kampung Arca Oh Oh ya Tete Kalau belanja di Cipanas ya Oke Siap Betul Iya Biar tau gitu ya Betul Betul Iya yang ditanjakan itu CBR Bener Iya Oh Banyaknya Oh gitu Oke Makasih ya Informasinya Oke guys Itu tadi ya Sekilas kita ngobrol Lama warga disini Si Tete Tapi lupa tadi Nanyanya siapa Intinya Tete Ijin ya masuk youtube saya Jadi kata Tete Seperti itu Jadi banyak orang Nge-share di Tiktok Ngasih tau tuh Cuman Bagusnya doang Padahal Kampung Arca ini Ya seperti ini guys Seperti yang dialami Tete tadi ya Asli orang sini Dia bilang Waduh sedih katanya Padahal udah nanggung Tinggal dikit lagi Nah itu saya setuju banget guys Jadi padahal Si Tete Si Tete nya itu Belanjanya di Cipanas Bahkan kata dia Temen-temennya di Cipanas Suka nanya Apakah jalannya udah bagus Katanya Kata Tete Datang aja Lihat Ya ini faktanya guys Desa Arca yang Teranak tirikan Sejauh ini ya Kata Tete Padahal ada rencana Mau pengecorat Tapi ternyata Ya gitu Batal Wih loh Nah ini nih guys Salah satu Tanjakan Neraka ini Di Kampung Arca Ini lihat ya Wow Aspalnya habis guys Ngeri 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 Wadidaw Masa Allah Nah Padahal Di ujung ini nih guys Nih Kita kasih tau ya Sama teman-teman semua Dikit lagi Itulah yang saya heran ya Kenapa gitu Nah Ini dia nih Padahal disini udah dicor Sampai disini Kampung Arca malah enggak gitu Heran aja gitu guys Nah ini ya Tuh Jadi lucu ya Nih Lihat nih Perbatasan Sono jelek Sini bagus banget Itulah guys Ironis Jadi sekilas tentang Jalan Kampung Arca Yang sangat menurut saya Menyedihkan Kalau lewat ya Apalagi kalau hujan Turun ya Digenangin air Waduh Lobang banyak Bukan main Pokoknya Sedih guys Oke guys Dari Kampung Arca Yang sangat memilukan Buat siapapun pengendara Pasti Terheran-heran Kenapa ya Tidak dilanjutkan Padahal Sekitar Setengah kilo lagi Kali ada ya Hanya pemerintah yang Tau Oke dari sini kita Langsung ke Pertigaan Pasar Sayur Sukawangi Nanti kita closing Disana ya Jadi sekalian Menunjukkan teman-teman Suasana juga Di jalan Puncak Dua Bogor Yang berbanding Terbalik dengan Kampung Arca Disini seperti Kita melintasi Jalan Surga Menurut pengendara Sebagian Semuanya Karena Luar biasa Ini sudah Bagus banget Tapi Itulah Sekali lagi ya Berbanding Terbalik Dengan Kampung Arca Sedih guys Oke Gas Go Sampai 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 nah sekedar reformasi guys kalau kalian misalnya mau cari tempat camping di Puncak 2 ini ada di sebelah kanan namanya Bukit Purnama tuh camping Hiking tuh ya barangkali kalian mau nyari tempat camping namanya Bukit Purnama nih masuknya lo sini dan disini nih paling enak buat istirahat ngopi ini kalian bisa lihat ya jadi view gunung dan juga pohon cemarah Oke guys kita gaskin ya kita mengarah ke arah pertigaan pasar sayur Sukawangi nah ini juga tempat camping guys namanya Sukawangi Hitland padahal kita belum pernah camping cuma lewat-lewat doang mudah-mudah sih terjangkau ya kalau kalian misalnya bawa camping sendiri tenda lah kalian bawa tenda sendiri terus kalian camping sana ya pasaran ya 35 per orang biasanya seperti itu guys ini di sebelah kanan kita ini namanya Tirispisan ini luar biasa ya Tirispisan ini maju pesat semenjak rute ini di Benahi ya tuh Tirispisan hati-hati keluar masuk kendaraan nah ini sebelah kanan ya kalian lihat tuh Oh gokil guys tuh lihat gerbangnya tuh penginapan semua di bawah itu ada KPN restonya juga oke selanjut ini kalau dari sini kalau cuaca bagus tuh piu gunung batu guys piu gunung batu jonggol nah ini kita dikit lagi ya sampai di pertigaan pasar sayur Sukawangi karena kita sering closing opening ya di pasar sayur Sukawangi nah ini dia nih guys di depan kita Alhamdulillah akhirnya kita sampai ya pasar sayur Sukawangi ini kalau kalian misalnya mau ke cari yuk arah gunung batu tiga ya nih lurus aja tapi pilih kayangan ya curug sepamingkis ambil ke kiri Oke guys mungkin segitu aja dulu ya untuk review saya kali ini kita tadi sempat melihat tampung arca ya yang luar biasa menyedihkan dimana menurut saya di tengah-tengah pengecoran jalan disini luar biasa udah maju dan megah tetapi kampung arca nyempil menjadi kampung anak tiri buat teman-teman yang baru berkabung atau mengklik video ini selamat datang di channel YouTube Heru Bakmal kalau kalian suka silahkan kalian subscribe silahkan kalian share ke media sosial kalian punya barangkali bermanfaat dan berguna terutama teman-teman kita yang belum belum sempat main lagi ke rute puncak dua yang saya lihat akhir-akhir ini rute puncak dua ini sepi guys apa karena mungkin itu ya jadi wisatawan banyak yang kepo dengan puncak reguler atau puncak satu dari Cisarua ya karena pasca pembongkaran atau penetiban PKL maklum guys karena belakangan ini kita sering banget konten disitu jadi jarang-jarang konten disini setiap kita lewat disini rutenya sepi mungkin itu ya penyebabnya jadi setutup sampai disini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kita mengarah ke arah Curug Cipa Mingkis guys maka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton